Laku kekerasan dalam rumah tangka yang dilakukan ayah terhadap anak dirinya yang sempat ramai beberapa waktu lalu akhirnya diponis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bajar. Ponis lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa 8 tahun. Beberapa waktu lalu, publik digekirkan dengan dugaan penganiayaan ayah terhadap anak dirinya. Sang anak yang mengalami penganiayaan sempat mendapatkan perawatan medis karena menderita luka. DA, pelaku KDRT telah beberapa kali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bajar. Terdakwa diponis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Putusan Majelis Hakim lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Keringanan hukuman bagi terdakwa ini karena adanya pertimbangan Majelis Hakim. Salah satunya, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yakni anak dan istri. Kondisnya sendiri 6 tahun, dari tuntutan kami 8 tahun. Lebih ringan 2 tahun ya? Lebih ringan 2 tahun. Apa saja yang mungkin meringankan itu? Kalau untuk pertimbangan hakim sendiri, pertimbangannya tadi dalam hal meringankan karena dia punya tanggungan keluarga ya, masih ada istri dan anaknya yang jadi tanggungan. Untuk perkara kekerasan dalam penuh tangga tersebut ya, hanya pidana penjara saja. Terdakwa DA, kini harus menjalani masa hukuman di lapas kelas 2B Kota Banjar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Banjar, Sukir Mantradar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.